Terima kasih telah menonton Dengan meningkatnya kualitas produksi padi tersebut diharapkan pendapatan kaum tani juga meningkat Sucipto, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Cumber berharap pemerintah melalui bulok dapat mengoptimalkan serapan gabah dari para petani lokal agar kaum tani yang tidak mengalami kerugian akibat merosoknya harga gabah yang sering dipermainkan para tengkulak Jadi harapan kita yang jelas bulok harus memang harus aktif ya aktif dengan lembaga-lembaga petani jangan aktif hanya untuk kemitraan-kemitraan tertentu saja ini harus bulok juga harus dengan sergap juga harus turun di lapangan kalau pemerintah mengadakan tetap mengadakan pembelian gabah saya kira yang namanya harga ini tidak akan jatuh tapi kalau bulok tidak akan membelikan penyerapan gabah saya yakin akan jatuh selama ini, sekarang harga gabah itu di kisaran petani masih 3,7 diharapkan kesejahteraan para petani Kabupaten Cumber semakin meningkat sehingga bisa terus menunjang ketahanan pangan nasional dari Buluhan Bambang Sugiarto, Combar 1 TV melaporkan